Selamat datang di rumah, bertemu lagi dengan Ibu Guru Alma Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Tetap semangat, semakin cerdas Yes, yes, yes Allahu Akbar Bertemu lagi dengan Ibu Guru Alma Pada pembelajaran hari ini Ibu Guru Alma harap Anak soleh dan soleha di rumah Masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah Nah sebelum Ibu berlanjut ke pembelajaran hari ini Ibu Guru ingin berlanjut kepada anak soleh dan soleha di rumah Apakah sudah melaksanakan suatu sebuah? Alhamdulillah Jadi jangan sekali-kali menggantikan suatu sebuah penyayang Nah seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran Kita biasakan untuk selalu membaca basmalah dan berdoa Nah anak soleh dan soleha di rumah Kita mulai ya berdoanya Semuanya berdoa Dia mulai Ambilkan bulan Selesai Nah sekarang kita akan lanjut ke Muroja'a Surah An-Nabal Hari ini kita akan ke Muroja'a Surah An-Nabal M1 sampai 28 Nah ketika Muroja'a Suaranya harus dikeraskan ya Ikuti bacaan A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytani rajim A'udhu billahi minash shaytani rajim A'udhu billahi minash shaytani rajim Mutlum selamat menikmati 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 juara satu lomba puisi Deddy pun mengucapkan terima kasih Made jadi ketika kita mendapatkan ucapan selamat mendapatkan kalimat pujian dari orang lain, kita wajib mengucapkan terima kasih ketika kita dibantu oleh orang lain dibantu oleh ibu ditolong oleh ayah, dibantu oleh saudara atau teman kita wajib mengucapkan terima kasih paham ya anak soleh dan soleh di rumah? untuk muatan selanjutnya yaitu muatan pembelajaran SBDP menirukan gerak tari gerak tari yang bisa kita tirukan bisa menirukan gerakan pohon atau tumbuhan bisa juga menirukan gerakan hewan nah contoh dari gerakan hewan yang bisa kita ikuti yaitu yang pertama adalah gambar apa ini betul sekali adalah ayam ayam mengempatkan sayap caranya bagaimana yaitu dengan mengempatkan sayapnya dengan mengempatkan tangan tangannya dilipat kemudian sikunya diangkat seperti mengempatkan sayap itu adalah salah satu contoh menirukan gerakan ayam kalau kupu-kupu yaitu tangannya direntangkan kemudian diayunkan seperti mengempatkan sayap kupu-kupu secara lembut jadi tangannya direntangkan kemudian diayun atas dan kebawah kemudian gerakan apa ini betul sekali yaitu kelinci kelinci bagaimana cara bergeraknya nah jadi dengan cara melompat jadi kita bisa menirukan gerakan kelinci dengan cara melompat pahamnya anak soleh dan solehat di rumah jadi hewan juga bisa kita tirukan jadi gerakan hewan yang bisa kita tirukan gerakan kupu-kupu gerakan ayam gerakan kelinci maupun gerakan bebek jadi sudah paham ya nah untuk tugas hari ini disimak baik-baik tugasnya apa yaitu berikut adalah video nah untuk tugas tematik hari ini yaitu seperti tugas sebelumnya menceritakan aturan keluarga di rumah jadi seperti tugas yang kemarin yang pernah ibu guru kasih jadi dilengkapi ya ceritanya yang titik-titiknya itu diisi sesuai dengan cerita anak soleh dan solehat di rumah tugasnya ditulis di buku berwarna merah ditulis dengan tulisan yang paling rapi dan setelah dikerja dikirim ke WA pribadi ibu guru masing-masing Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini terima kasih telah menyaksikan video ibu guru sampai akhir dan tetap semangat jaga kesehatan dan jaga sholat lima waktunya ibu guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di video ibu guru selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya